Tapi kalau orang tua minta uang untuk biaya adik-adik sekolah dan biaya nikah adik-adik terus kita yang anak sulung dan status anak harus gimana Pak? Oke begini ya, jadi memang biasanya ya, ini ada kebiasaan ya, bagi orang-orang Jawa biasanya itu adalah anak sulung itu yang juga setidaknya bisa membantu atau menagung beban keluarga namun begini, kalau misalnya Anda memang berani mengambil alih tanggung jawab ya silahkan tapi pastikan Anda komunikasi dengan orang tua kalau misalnya Anda mengatakan apa namanya, Bapak Ibu saya bisa membantu apa namanya membiayai adik-adik sekolah tapi tidak sepenuhnya karena sifatnya membantu bantuan saya sekian setiap bulan bantuan saya hanya segini karena secara penghasilan juga belum banyak-banyak juga misalnya begitu, kalau memang kondisi Anda penghasilannya pas-pasan atau memang Anda merasa belum begitu sanggup atau belum begitu mampu untuk membiayai sepenuhnya adik-adik Anda atau biaya nikahnya jadi silahkan Anda kalau misalnya mau bantu itu jauh lebih bagus dengan catatannya sesuai dengan kemampuan dan juga takaran Anda namun yang menjadi persoalan kan begini kalau misalnya orang tua itu nggak mau tahu ya pokoknya harus 100% ditanggung kamu karena kamu anak sulung bla 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 dan seterusnya nah kalau kondisinya seperti ini mohon maaf itu ibaratnya orang tua juga secara etika, attitude juga kurang pas sebab ada istilah juga loh ya tidak hanya anak yang duraka tapi orang tua juga bisa duraka gara-gara memanfaatkan atau mengeksploitasi anak-anaknya seolah-olah anak-anaknya kalau sudah diwasa itu jadi investasi dan harus menghidupi orang tuanya nah ini juga ibaratnya orang tua yang kurang ajar mohon maaf tapi yang jelas adalah tetap pergauli orang tua dengan baik sampaikan maksud dan tujuan Anda itu dengan santun karena bagaimanapun juga kita sebagai anak tidak bisa mendidik orang tua kitalah yang dididik oleh orang tua kita jadi kalau misalnya secara etika orang tua memang berbuat semena-mena ya kita tidak bisa menentangnya ya dengan kata-kata kasar juga yang jelas adalah doakan kebaikan untuk orang tua agar mendapatkan hidayah agar mendapatkan kebaikan dan seterusnya ya silahkan bisa ambil alih tanggung jawab Anda karena ketika Anda berani menanggung atau mengambil alih tanggung jawab insyaallah ya Anda akan digampangkan rezekinya selamat menikmati